Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, selamat datang balik. Tentunya bersama saya di channel Pakaran Kodok. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas cara memperbesar MB foto tanpa menggunakan aplikasi ya. Nah, disini kita langsung saja, disini kita langsung saja masuk saja ke dalam fotonya. Jadi, buat teman-teman yang ingin memperbesar untuk file MB tanpa menggunakan aplikasi. Nah, disini ya kita lihat terlebih dahulu untuk rinciannya. Disini rinciannya untuk fotonya sendiri itu sekitar 3,9 MB ya. Nah, oke, jadi cara untuk memperbesar tanpa menggunakan aplikasi, disini kita klik saja di bagian menu edit ya. Di sebelah bawah kita klik edit. Kemudian, teman-teman bisa klik saja di bagian sesuaikan ya. Oke, tadi untuk file-nya adalah 3,9 MB ya. Nah, disini kita sesuaikan, kemudian kita kasih kecerahan. Kecerahan kita atur saja ke sebelah kanan ya. Teman-teman bisa disesuaikan saja. Teman-teman bisa diatur ke sebelah kanan. Kemudian, kita klik saja bagian checklist. Kemudian, kita klik lagi di bagian sesuaikan. Dan disini kita pilih di bagian otomatisnya. Nah, teman-teman bisa geser ke sebelah kanan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk versi kontraks dari fotonya. Nah, disini teman-teman bisa diatur. Oke, kita klik saja bagian centang ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita klik saja bagian simpan. Oke, setelah seperti ini tinggal kita cek saja untuk file-nya. Apakah file-nya berubah, teman-teman ya. Oke, dan file-nya sudah berubah ya. Disini menjadi 4,9 ya. Yang mana tadinya adalah 3,9. Kemudian, sekarang sudah menjadi 4,9. Jadi, memperbesar MB tanpa menggunakan aplikasi. Oke, jadi ini untuk posisi yang pertama. Itu 3,9 MB. Kemudian, ketika sudah kita edit ya. Seperti ini. Dan disini kita cek saja untuk rinciannya. Yaitu sekitar 4,9 MB ya. Oke ya. Jadi, cukup seperti itu saja untuk cara ubah ukuran foto tanpa menggunakan aplikasi. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!